kasak singkat halo lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan kibam nah kali ini aku mau bikin sambal ini sambal cumi dijamin enak banget ini nanti aku pake telur dadar ini aku mau langsung bikin bumbu-bumbunya karena pagi ini aku kepingin sarapan dengan sambal nguneguhi mas men kok ngerti enak emang tau ngejel mas dorong tapi dibayanganku ini sepertinya enak gitu mas ini baru pertama kali aku bikin sambal cumi nih oh berarti eksperimen ini eksperimen tidak oke lor yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, komen, dan share terima kasih maaf merepotkan semoga buat kalian semua sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya amin ya robbal alamin oke mas men, kita kasih sikat apa mas men? masak masak nah ini lor mas men masih gak yuk-yuk itu kan ingin ada singkong mas men mas men ini gak bisa, ngomong liat ini selain yuk-yuk-yuk hahaha setelan pabrik wih setelan pabrik wih iya oke langsung aja lor, ayo dirajangin cumi ini sih lor kalian lor, buat yang gak suka cumi karena bau amisnya kalian bisa mengurangin bau amisnya itu pakai jeruk nipis terus bisa kalian kasih ini minyak wijen jadi kalian marinasi sebentar minyak wijen sama jeruk nipis kalian biarkan sebentar terus kalian remet-remet nah kayak gitu aroma amisnya dari cumi itu benar-benar hilang hampir 85% jadi aromanya itu gak yang amis-amis banget gitu buat yang gak suka loh ya tapi kalau yang suka biasa dengan cumi ya usah gak minyak wijen, cukup jeruk nipis, ampuh oke kita iris-irisin dulu oke lor, cumi sudah aku rajang-rajang sekarang kita tutup dulu biar gak dirubung laler ya lor oke lor, ini udah aku rajang-rajang bumbunya ini mas gibam pakai brambang bawang lombok, wis nguno hai lor ini ada lombok besar sama lombok kecil terus sekarang kita goreng terasi lor tapi sebelumnya jangan lupa hidupkan tungkunya dulu oke, kita hidupkan tungkunya dulu mas bro di kikoreku sekarang terasinya kita goreng dulu ini adalah terasi udang aku masukkan ini terasinya udah kayak gini aja kita angkat tuh mantap bro sekarang kita masukkan bumbunya yang sudah dirajang bawang merah, bawang putih, lombok kita masukkan semua ya mantap, mas men dikongso sampai tanah disik loh, kalau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ada bumbunya yang sudah dirajang dulu lor sekarang cuminya kita buka, kita masukkan bos kuyo ini lor ini orang sering taruh bumbunya sekarang terasinya kita masukkan bro dicur ini lor, terasinya lor cuampur sekarang kita tambahkan MSG lor ini sesuai selera ya, opsional ini berarti raper lu gak ulekan ya mas raper lu gak ulekan ini ya mas raper lu gak ulekan ini lor sambal yang di ulekan ini lor gak semua sambal di ulekan mas kadang ada yang dirajang ada yang sambal embah itu juga gak di ulekan gitu mas kayak sambal matah barangnya kayak sambal matah barang ini lor ini seperti ini lor ini dikongso sampai panjungnya kisat lor sampai kering, mari kita angkat kita tambahkan garam sedikit ya lor terasinya salisasi lor yuk, cuminya barang aku ternyata asin ya mas hah? enggak, aku memang duduk cumi asin lor wah, ini di gaya dolinan elis gak bisa matuh sampe anu ini aku pakai cumi biasa lor cumi segar, jadi gak asin tuh, mantap kalau sudah taneg sudah mateng gini kita angkat boskiw yuk hmm, mantap boskiw oh, enak ini mas men oke lor, sekarang kita bikin telurnya ini aku kasih air dulu terus kita masukkan tepung sajiku tuh, aku pakai tepung kayak gini ini aku kasih tepung kurang lebih 1-2 sendok makan oke, kita aduk-aduk sekarang kita tambahkan telurnya lor tuh, ini aku pakai 2 telur ya kita tambahkan garam sedikit aja lor karena tepungnya sudah asin sedikit aja sama ini MSG juga sedikit aja oke sekarang kita tambahkan daun berik kita rajang-rajang disini aja ya kita kocok dulu telurnya lor ini 2 telur kita kocok kocoknya yang cepet ya lor biar bisa naik itunya, telurnya bisa naik mumbul mumbul waktunya kita goreng lor ini gorengnya pakai minyak yang banyak oh, mantap minyaknya sudah panas sekarang kita langsung aja buat goreng telur ya ini aku sokkan semua telurnya menglembung, mumbul bro asik telur huluk kita balik wah, mantap aku aslinin dok, seneng ini lor gak seneng sih gue garing-garing banget sekarang kita taruh sini lor wah, jauh lor tadaaa ayo lor makan lor ini aku yang bosok lor saya ketapruk bismillahirrahmanirrahim ayo lor ini sambal cumi ini wah, jangan jauh ini ngek kering ini wuhh mantap bosku mas men mantap mas men hmm terus ini selebel mantap bro hmm ayo makan-mangan lor bismillahirrahmanirrahim ayo lor monggol lor gak sabar aku sih gak ajoknya gak nyaman wuhh eh lor ayo masaknya lor ngek ya bismillah eh lor, passwordnya dulu kasak sikat enak 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 banget harus nyoba ini mas Agil oke 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 ya hmm ini sama monggol lor monggol lor monggol lor monggol lor monggol lor buat kalian yang pesan mulakan cumi hitam tumis cumi dan yang lainnya bisa nyoba sambal cumi my enak banget monggol lor kasih asingkat oi enak keゴ cuman nya monggol 35 ini dapurnya si Iza lho Alhamdulillah si Iza akhirnya ada dapur sendiri disini tempatnya juga bagus jadi nanti kalau masak-masak gak bingung terus pemandangannya ya oke depan ada tanduran lombok-lombok belakang sana hutan jadi keren banget ini berarti yang jajal pertama malah kaya mas? oh iya aku salah kesempatan kandang tiga yang masak-masak ada yang tunggu dan lain-lain lho ada yang ngosongan ada yang ngosongan jadi gak kayak review banget dan kaya kaya enak banget pemiliknya malah belum tahu jajal ya ha 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 turun lho tak bisa ini mas kaya lombok-lombok kuat ini lombok lho hmm 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 sampai aku lho sisa kelar aku udah yang bagus sumpah mas nambah segera mas aku udah nambah segera tapi aku Udah kaya lemah sampai habis tapi lu, kalau aku memang lu, tidak bisa mencari-cari lu, lu tidak bisa tapi di jadah, seperti itu seperti itu tidak menjadi siji lu kayak rada-rada sore, nggak ngerti mas enak banget lu, wah mantap, kuas aku mau lu, mau berjalan mantap boskyu oke terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton videonya meski pam sampai selesai buat kalian semua yang kepengen nyobain silahkan monggo dicobain ini enak banget pokoknya wajib diri kuk buat anak-anak kos anak-anak yang mandiri di luar-luar kota luar negeri kebanyakan Jogja ya tapi man kebanyakan Jogja kayak orang yang seneng pedas kalau di sini cuma menunai indomie terus apa? kita harus bersih-bersih kita juga tahu itu jadi menunai sepatu apa-apa saja harus memilih dan bisa-bisa cumi ya? bisa-bisa cumi kalau di pasar dulu jepret raja-raja bumbunya tadi tadi saya punya ini enak tenang sampai segotok ya sampai segotok ya kalau di dalamnya dia akan goreng oke lor ya isa aminnya video ini mas gibam terimakasih banyak guys sama nkb jengwis nonton sampe rampung ojok lali subscribe like comment dan share terimakasih maaf merepotkan sekarang gibam pamit dulu dan dadah wassalamualaikum